Alhamdulillah Pembelajaran kurikuler BIMA Yang terakhir di tingkat 12 Dalam rampang memantapkan kembali Kesiapan kalian Dalam memilih pasca lulus dari sekolah Atau dari SMK kita Mau bekerja, melahirkan Atau memilih bidang sahab Mudah-mudahan kejadian yang sangat singkat Dalam kurang waktu kurang lebih 36 JV ini Dapat bermakna dan memenfaatkan kita semuanya Amin Selamat setelah salam Sama biasa kita hukumkan kepada seorang kita Dengan kita, Nabi Besar, Muhammad Selamat Yang mudah-mudahan kita semua Umatnya, sahabatnya, dan keluarga Yang mendapatkan syafaatnya Yang saya hormati dan bantakan Bapak Ibu Fasilitator Ada Ibu Siti Munawadi Selamat koordinator Kemudian ada Bapak Ibu Nawang Dan Ibu Siti Badaria Selamat kurang waktu sampai dengan Sabtu Kalian akan digambini oleh Bapak Ibu Fasilitator Dalam memantapkan kembali niat Target kalian Untuk akhir daripada pembelajaran YSMK I Yaitu dengan BNB Anak-anakku yang menambahkan 12 Menurut program kalian Dan konsentrasi kalian Ya, kurang lebih 2 tahun setengah Kalian sudah mengikuti pembelajaran YSMK I Dan ini adalah detik-detik terakhir Kalian menyelesaikannya Ya, ini dengan PKL yang harapannya Di praktek kerja lapangan Kemanguan atau target kalian Untuk mencapai BNB Sebagai slogan daripada SMK bisa SMK hebat Untuk bekerja Melanjutkan atau Wira usaha dapat tercapai Dan target kita SMK Islam PB Sudirna Satu Jakarta di tahun 2024 Harapannya BNB 100% Untuk tulisan kalian Tapi Allah wakbar Allah wakbar Allah wakbar Hanya sedikit ya Materi dari ibu Berkenaan dengan BNB Nah Pengalaman dari Tahun 2023 Yang sudah dilalui oleh alumni kita Yaitu yang patah dihapu 0% Anak-anak yang lulus Dari sini Tahun kemarin Itu Lebih dari 11% Langsung Bekerja Dan memiliki usaha sendiri Itu adalah Salah satu keberhasilan Jika dilihat dari Instrumen akreditasi Maka kita mendapatkan Nilai A Di pola tersebut Dan Alhamdulillah Bisa ditujukan di tahun 2021 Harapannya Apalagi kalian Yang sudah lengkap Mengikuti kurikulum Merdeka Dari tingkat 10 Sampai dengan 12 Apalagi PKLnya Dilakukan di akhir tahun Tidak kembali ke sekolah Untuk belajar Kembali Seperti Yang lama Ya Kurikulum yang lama Maka ini Peluangnya jauh lebih Besar Kalian untuk 0 bulan Sebelum Digumumkan Kelutusan Biasanya di awal Bulan Juni Maka kalian Sudah Bekerja Dan Memiliki Usaha Sampai Ya Belajar dari pengalaman Kakak kalian Kakak kelas kalian Angkatan 50 Ada satu kami Yang oleh Bulan Februari Tahun 2023 Merintis Usahanya Dari pembelajaran OTOC Ya 7 tahapan OTOC Yang sudah diberikan Di kurikulum kita Dilanjutkan Praktekan Sampai hari ini Omset Bersih Netonnya Itu sudah mencapai 7 juta Rupiah Kalau itu kalian Lakukan dengan Sungguh-sungguh Nah Kalian bisa lakukan Apa dengan Uang 7 juta Bisa kuliah Dengan biaya Minimal itu Jadi antara Bekerja Semangat Bekerja Kalian Semangat Berwira Usaha Dan Semangat Belajarnya Itu harus Selaras Terus seiring Jangan sampai Hanya puas Dengan Kuliah Saja Karena SMK Sudah membekali 70% Keilmuan Yang ada Di S1 Atau Di Roma Bayangin Kalau kalian Masuk kuliah Nah Disandingkan Dengan Yang dari SMA Kalau kalian Masuk Fokas Masuk D3 D4 Atau S1 Yang selarat Dengan Urusan Kalian Maka Kalian Sudah Menatomi 70% Dari Ilmu Kejuruan Atau Fokas Lola Sehingga Kalian Lebih Unggul Kalau Mengambil Kuliah Secara Winni Paham N Lanjut Yang TKR Yang ambilnya TKR Yang otomotif Kemudian Yang TSM TSM Atau TKR Biasanya Maaf Dan TSM Ini awalnya Sama Urusannya Nanti Dikonsentrasikan Ketika sudah Beberapa Semester Seperti Di SMK Begitu Juga Untuk Yang Anak TKV Bisa Fokus Ke Design Bisa Fokus Ke Animasi Atau Periklangan Ambil Jurusan Yang Sesuai Atau Anak Broadcasting Bisa Ambil Ke Broadcasting Jurnalis TV Film Semuanya Sudah Ada Jurusannya Tapi Kalau Kalian Merasa Sudah Mampu Dan Kalian Ingin Memperdalam Lagi Public Speaking Kalian Bisa Menambil Jurusan Ibu Komuni Asing Itu Contoh Atau Yang Pengen Jadi Pengusaha Keren Sukses Kalian Bisa Menambil Bisnis Manage Jemen Dan Sebagainya Tapi Intinya Kalian Sudah 70% Seharusnya Mengandungi Keiluan Untuk Kealian Sesuai Dengan Profesi Atau Jurusan Yang Kalian Ambil Dan Ini Waktunya Tiga Hari Ini Empat Hari Sampai Sabtu Pembelian Foto Fasilitator Akan Mendampingi Kalian Agar Kalian Tidak Salah Langkah Nanti Dalam Memilih Untuk Bekerja Mau Bekerja Dimana Kalo Dengan Orang Lain Sasaran Kalian Itu Indisi Apa Yang Kalian Harapkan Yang Keren Yang Menurut Kalian Sesuai Dengan Target Kalian Itu Fokus Yang Kalian Tujuk Saya Bekerja Dulu Di Perusahaan Itu Karena Kamu Udah Baca Literaturnya Atau Geografinya Atau Tentang Bagaimana Profil Perusahaan Itu Keren Terus Dijamin A Jamin B Gajinya Setia Gak Papan Dijadikan Sebagai Motivasi Nah Kalo Mau Kuliah Kalian Juga Fokus Mau Kuliah Dimana Dimana Kalo PTN PTN Dengan Jalur Prestasi Dengan Jalur Rapot Dengan Jalur Portfolio Kalian Kontropeksi Diri Ya Evaluasi Diri Kira Kira Saya Peringkat 1 Sampai Sekenuh Bukan Kalo Mau Yang Eligible 40 Besar Di SMK 1 Ya Kalo Enggak Berarti Pakai Yang kedua Jalur Portfolio Jangan Memaksakan Untuk Yang Eligible Karena Eligible Ini Berdasarkan Milera Rapot Jadi Gak Bisa Kita Paksa Bu Saya Pengen Yang Berdasarkan Jalur Prestasi Gitu Ya Ternyata Gak Bisa Nah Kamu Gunakan Jalur Portfolio Makanya Projek Projek Yang Kumpulkan Setiap Hari Setiap Habis Praket Kemudian Dijikan Oleh Budu Isidang Karyakan Itu Jangan Sampai Hilang Dan Upayakan Dipublish Sebagai Bentuk Promosi Kalian Publish Ya Atau Bagaimana Kalian Mempublikasikan Dini Dengan Projek Projek Kalian Bahwa Itu Adalah Ciri Khas Kalian Makanya Kenapa Ketika Sekolah Banyak Sekali Aturan Gak Boleh A Gak Boleh B Gak Boleh Memposting Hal Yang Gak Baik Apalagi Menggunakan Akun Pribadi Karena Itu Sama Dengan Kalian Mempromosikan Diri Sendiri Jadi Promosi Kalian Baik Atau Enggak Tergantung Siapa Sabian Tergantung Diri Kalian Sendiri Bagaimana Mempromosikan Kalian Apakah Instagram Nya Medsos Nya Hanya Berisi Apa Yang Tentu Tentu Buang Setelah Ketika Pilih Ganti Dengan Profit Kalian Yang Bagus Ya Fotonya Ganti Dengan Foto Yang Bagus Yang Menunjukkan Bahwa Kalian Adalah Calon Calon Orang Sukses Kalau Poin Pertama Menggunakan Edigible Gak Bisa Portfolio Gak Bisa Rapot Gak Bisa Kamu Harus Masuk Ke Berikutnya Yaitu UTB Ingat UTBK Saingan Kita Adalah SMA Dimana Mereka Memiliki Poin Yang Tinggi Di Pengetah Kuan Dibalik Kalau Kalian Profesional Kompetensinya 70% Dikah Kalau Anak SMA Di Pengetah Di Akademik Makanya Ketika Memilih UTBK Saingan Kalian Adalah Anak MA Dan SMA Lalu Yang Ketiga Yaitu Jalur Mandiri Di Jalur Mandiri Ini Anak Aku Ya Selain Kalian Ujian Tulis Adalah Kepakuan Finansi Yaitu Keruangan Karena Lebih Besar UTK Pembayaran UTK Dibanding Dengan Jalur Yang Lain Kenapa Dari Jalur Prestasi Karena UTK Lebih Murah Untuk Bekerja Apakah Hanya Cukup Dengan Kompetensi Skill Yang Pertama Adalah Soft Skill Yaitu Karakter Kinerja Ya Karakter Dibagi Menjadi Dua Karakter Kinerja Dan Karakter Moral Karakter Kinerja Mungkin Kalian Bagus Disiplin Profesional Amun Jawa Keren Moralnya Harus Dibenahi Karakter Moralnya Bagaimana Sikap Kalian Tutur Kata Kalian Kemudian Bagaimana Integritas Kalian Jujur Suka Boong Untuk Menutupi Kesalahan Nah Itu Karakter Moral Itu Dibangun Dari Kapan Rijal Padri Dibangun Dari Kapan Dari Sekolah Makanya Kenapa Sekolah Itu Memiliki Atu Rantata Tertip Yang Mendetail Dibanding Dengan Kampus Karena Harapannya Setelah Kalian SMK Masuk Tujun Ke Dunia Masyarakat Ke Dunia Masyarakat Dunia Dari Pampus Masyarakat Industri Dunia Usaha Yaitu Pengusaha Maka Karakter Kalian Bisa Stabil Disitu Sehingga Sekolah Banggal Ketika Kalian Mulus Karakter Moralnya Sudah Terbentuk Nah Intropeksi Lagi Kira-kira Sudah Belum Sudah Belum Kalau Belum Hukum Masih Di Sekolah Hukum Masih Dibimbing Oleh Guru Ayo Dibenam Nah Yang Wirausaha Apa sih Yang Diperlukan Untuk Menjadi Pengusaha Sukses Siapa yang Bisa Jawab Keberani Yang Mengambil Resiko Karena Pengusaha Itu Kadang Naik Kadang Turun Turun Makanya Wirausaha Itu Bisa Dibangun Oleh Orang Orang Yang Berani Mengambil Resiko Kadang Di Atas Laris Kadang Di Bawah Tidak Laku Persaingan Yang Kedua Adalah Kreatif Pengusaha Pengusaha Yang Kreatif Insya Allah Tidak Akan Buna Tiga Karena Dia Akan Mengikuti Dan Membaca Perkembangan Zaman Kebutuhan Daripada Customer Makanya Kalau Mau Mendirikan Usaha Ilmu 7 Tahapan OQOC Plus OQOC Prima Sudah Didapat Lalu Keberanian Kalian Harus Berani Ketiga Kreatifitas Ya Lalu Apa Apakah Harus Punya Modal Banyak Permodalan Tidak Harus Banyak Orang Orang Sukses UMKM Yang Sukses Itu Tidak Mesti Diawali Dengan Modal Yang Banyak Dulu Waktu SMK 1 Mau Bergabung Dengan OQOC Pertama Yang Kita Undang Namanya Ibu Muslimah Itu Pedagang Krupuk Modalnya Hanya Rp50.000 Dari Modal Rp50.000 Itu Menjadi Pedagang Krupuk Atau Keripik Singkong Ya Dijual Di Warung Warung Dan Lain Sebagainya Sampai Sekarang Beliau Bisa Menjadi Narasumber UMKM Keliling Dunia Bayangin Dengan Hanya Modal Rp50.000 Perjuangannya Seperti apa Tentunya Membutuhkan Resiko Harus Berani Dan Harus Kreatif Kira Kira-Kira Kira-Kira Bisa Nggak Deni Ya Nggak Bisa Kalau Bercanda Terus Nggak Dengar Yang Dibu Sampaikan Untuk Makanya Jangan Dikur Takut Jadi Ibu Jika B Dimana Dan Langkah Apa Yang Kamu Lakukan Sehingga B Itu Bisa Kalian Raih 90% Kalian Raih Apa 90% Yakin Kalian Akan Dapat Kalian Raih Jika Melanjutkan Berarti Bagaimana Jika Berasa Bagaimana Silahkan Ya Saren Silahkan Saren 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 Berarti Yang tengah Mikir Yang sini Mikir Siapa Silahkan Saren Ini Ini Namanya Reflexi Ya Mungkin Kalau Untuk Buk Kerjanya Saya Apalagi Friensi Seperti Seperti Fotografi Untuk Bernikahan Terus Fotografi Untuk Ajaran Sudah Terus Kalau Untuk Melanjutkannya Saya Sudah Punya Empat Belihan Dari Satu Suasta Untuk Aku Menurinya Itu Ada Beli UNJ Sama UNK Dan Satu lagi Susah Sanya Dikajik Terus Kalau Biro Usaha Mungkin Saya akan Memangin Biro Usaha Terus Sampai 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 WNJ pilihan kedua, kalau tidak diterima di WNJ berarti? Universitas Pajajaran, Bandung Kalau tidak diterima di negeri berarti dia siap-siap ke IKJ Ya, terus usahanya luar biasa dari tujuh tahapan waktu IC Prima Menjual es krim ya nak Single es ya kemudian Untuk bekerjanya freelance Itu tiga-tiganya bisa loh, bekerjakan langsung semuanya Itu SMB, keren gak? Ya, sekarang yang tengah Ya, silahkan Ajis Ajis Ini udah freelance juga nih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sudah berjanti, disini saya ingin Mereksikan tentang diri saya yaitu tentang BW Untuk bekerja Itu adalah tujuan utama saya segala lulus Terus alasannya Saya gak mau nanti ini setelah saya lulus terus saya mulia Saya mikir lagi nih kayak sekarang Lulus mau jadi apa? Mau bakalan dapat kerja atau enggak? Jadi, niat saya bekerja itu untuk yang pertama Karena itu untuk pegangan masa dekat saya Jadi untuk aimnya itu Saya belum mau melanjutkan Karena saya masih mikir Saya mau punya pegangan Dalam artinya bukan pegangan duit Tapi pegangan masa dekat saya gitu loh Jadi setelah nanti saya udah mantep Saya kuliah Baru saya setelah lulus kuliah gak akan pusing lagi Mau kemana gitu kan Nah untuk bekerja sendiri Tapi kalau tanya-tanya dari kelas 11 juga Saya juga berdiri Dan wira usaha juga alhamdulillah ada Wira usaha nya yaitu Saya pengen ngebangun Dimana caranya dari hobi saya bisa jadi duit Karena terkadang orang tua saya juga Ngarang hobi saya gitu Cuman karena saya bisa menunjukin Dari hobi ini bisa jadi duit Alhamdulillah orang tua saya sekarang gak pernah Permasalahin tentang hobi saya gitu Bobinya untuk saya sendiri sih Di buli otomotif Bu Oh ngapain Entah itu di imposter Kayak suka ikut barang resmi Jadi saya Wira usaha nya kayak ngejual Barang-barang motornya Dan modalnya juga alhamdulillah dari saya sendiri Bu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ternyata kan Nah ini Berarti Pak Gun, Bu Una, Bu Siti itu sudah ringan sebenarnya kerjaannya ya Hanya bagaimana mendamping mereka agar Impian mereka kecapek Ya Terus menambahkan mungkin bagaimana Hasanah keislamannya menghadapi BMW Baik Satu lagi Aziz tadi mau mantap dulu kerja nih ya Kalau udah mantap baru nanti kuliah Jadi kuliah itu udah Punya pegangan pekerjaannya Buasa beropal-opal lagi Plus gira usaha Jualan spermat itu luar biasa loh untungnya Ya Spermat itu luar biasa Untungnya Silahkan PO PO dan RG Ini RG udah loh Udah punya gira usaha loh Ya kan Silahkan Keren loh SMK bisa SMK hebat Ayo Anak TU Satu Di kafe udah BCNya udah TU Oke Nekoto Moti Sip Masuk Masuk Ya Busuk Suak Masuk Bagaimana Oh setelah lulus saya pengen itu jadi tentara, tapi sudah jadi tentara tuh mau menyebut usaha Usaha itu dengan burger, seriusan dengan burger, ya Udah ingin ya sih Bu, rasanya nih Jika jadi tentara kamu ngapain aja nih Oh iya, persiapan Bu Ya belajar, belajar TPA, kayak tidurin itu kayak gini Terus, persiapan siapa lebih? Iya, sama fisik Fisiknya ngapain? Ya itu kan, kan nih, kan nih terus biskap, biskap Kenapa, dari kelas kejulan? Dari kelas kejulan Kelas kejulan Ya udah ibu Setiap hari? Nah, setiap hari paling lima kali Setiap hari? Setiap sore? Setiap sore? Iya Berarti abis menjalankan sekolah? Abis menjalankan sekolah Setiap hari, jadi ga ikut tempur? Enggak Bu Kakdiri 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 Ya udah lengkap ya B.C.E.T.O.D.K.V Keren-keren Jadi Yusuf ini ingin menjadi Aruna TMG Dan untuk menggapai cita-citanya tidak entan kan? Dengerin, tadi tidak entan kan? Dari kelas 9 BNI, sudah mulai melatih fisik Ada di antara kalian yang ingin menjadi TNI Polri, anak-anak? Ada? Udah, Yusuf lho Yang lain pengen dikongsi ada teman Belinda, pengen jadi polisi? Bukan, benar-benar, 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 ya Tos Semangat, baik Baik ya, nanti buka si hadiah untuk yang tadi maju Sekarang aja deh, nanti buka sini, buca maju Lumayan, kan? Sini nak, buak jajan Dengan pemberian sedikit hadiah ke anak-anak berarti selesai Itu dalam mengaksanakan tugas memberikan sedikit materi ya Dan refleksi untuk kalian semuanya Kalian semua luar biasa, mudah-mudah tercapai cita-cita kalian Dan semua Sehingga di tahun 2004, tampakan ke-51 SPSR BP-71 100% di MW, kami Amin 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 Gak ada teman-teman di masjidmu Dik Apin Pas Gak ada Darul Arlul Darul Darul Arlul Dibu Hari anya Terima kasih.